Berikan kesimpulannya seperti apa gitu ya Kok bisa orang yang tidak saling bertatapan muka Tidak bertemu Tidak ngerti silsilah apa Hanya sebut nama Kok bisa tau kau damai apa Oke halo Sobat Horror Dimana mau kalian berada Selamat datang kembali di channel aku Stephanie Vander Di sesi Lesehan Horror Dimana sesi Lesehan Horror ini Seperti biasa kita akan membahas Sebuah topik ya sebuah peristiwa yang Belum terpecahkan mungkin sebuah konspirasi Atau hal-hal horror Hal-hal gaib yang diluar Nalar manusia Nah Sobat Horror di kesempatan kali ini Banyak banget Yang pengen saya itu Membuat sebuah reaksi Alias membuat sebuah video reaction Tentang sebuah topik yang masih menjadi Perbincangan Tapi viral lagi viral nih ya Sebenernya peristiwa ini tuh sudah lama Sudah banyak banget orang-orang Atau oknum-oknum Yang mencoba melakukan ini Ya Tetapi baru viral-viral sekarang Sobat Horror Dan ini viralnya di salah satu platform Yang sangat luar biasa banget Tetapi Cuma satu platform Yaitu di tiktok Sobat Horror Nah apa yang lagi viralnya itu Adalah cekodam Sebenernya Sobat Horror Membahas sebuah kodam Kodam itu bukan sesuatu hal yang Dipermainkan ya Alias main-main Sobat Horror Tetapi gara-gara ada oknum-oknum Yang menyalahgunakan Akhirnya Kodam-kodam ini Disalah artikan Akhirnya dijadikan sebuah meme Atau di sebuah Eh bahkan dijadikan sebuah lelucon Sebetulnya Belak banget akun-akun di Instagram Yang menjadikan cekodam itu sebagai lelucon Padahal sebenarnya kodam itu adalah sesuatu hal yang sakral Sesuatu hal yang gaib Dimana sesuatu hal yang tersebut Kayak hal tersebut tuh kayak Sebenernya gak boleh dijadikan bercandaan Karena itu adalah sebuah kepercayaan Sebenernya Jadi ibarat gimana ya Kodam Itu ada kalau kita percaya Kodam itu ada Akan bisa muncul Kalau kita memang bener-bener menekuni Mempelajari bener-bener Apa sih itu kodam Seperti lainnya sebuah Apa ya Religion Atau sebuah agama sebetulnya Agama itu akan terasa Akan bener-bener Ibaratkan menyerap ke hati Ibaratkan bener-bener Terasa kayak Wah agama itu ada ya Karena kita tuh mempelajari Gak ada Sekarang gini Saya agama saya katolik Saya tidak pernah mempelajari Agama katolik Saya tidak pernah mempelajari Bagaimana ajarannya Gimana saya mau Tahu agama katolik itu apa Ya Jadi ketika kodam tersebut Pengen ada Pengen muncul Pengen ngerasain Ya kalian harus mempelajari dulu Apa sih itu kodam Tahu sil-silahnya dulu Tahu titik-titik atau poin-poinnya Bagaimana cara menemukannya Gak sembarangan Sobat teror Kodam itu bukan suatu hal yang Kayak dipermainkan Atau terlalu buat main-main Gitu kan ya Saya sendiri Belajar tentang hal kodam Ilmu-ilmu alam Ilmu-ilmu hitam Ya jaman-jaman dulu Ilmu-ilmu hitam itu gimana sih Gitu kan Itu sudah Sudah bertahun-tahun Mungkin Sepuluh tahun ada Dari tahun 2015 Oh hampir 10 tahun Saya mempelajari hal tersebut Dan itu tidak Instan Terus kalau misalkan ada orang Belajar Terus bagaimana cara untuk mencari kodamnya Atau ingin mencari sesuatu hal gaib Atau apapun itu Atau at least itu membuka mata batin Itu pun tidak instan sebenarnya Harus ada banyak proses-prosesnya juga Instan pun Contohnya buka mata batin Insta itu pun hanya Enggak buka lebar Itu hanya kayak mungkin Dengan suara Atau kayak buka Waduh Itu suatu hal yang Menurut saya pribadi itu Susah sobat terut Untuk dilakukan Nah Jadi Ketika ada Banyak banget sobat horor yang Mencoba Kayak Memberikan saya itu Pengen reaksi Menurut kakak itu gimana sih Menurut kakak itu Cek kodam-kodamnya di tiktok itu Beneran apa enggak sih Apa itu settingan apa enggak Jadi Di video kalian itu Saya akan membahas sobat terut Saya akan memberikan kesimpulannya seperti apa gitu ya Kok bisa Orang yang tidak Sali bertatapan muka Tidak bertemu Tidak ngerti Sili-sili apa Hanya sebut nama Kok bisa tau kodamnya apa Sekarang gini Itu ditulis ya Misalkan ya Saya hostnya nih Saya host tiktok Terus Cek kodam Sebutkan nama Saya akan bisa melihat Wih Keren ya Ilmunya tinggi ya Ilmunya tinggi Apa halunya tinggi Itulah Pokoknya Kayak gitu Terus ada yang bilang Salsa Oke untuk kodam Salsa itu Kodamnya Itu adalah Macan putih Sekarang pertanyaan cuma satu Hanya dengan nama Kok bisa tau Menurut anda Salsa di dunia itu Ada berapa Sobat ter Ada berapa Orang yang bernama Salsa Kan Kalau cuma satu Mungkin namanya Sigi Windu Wah Susah Mungkin bisa aja Dia tau Dia udah pernah liat Nah sekarang Salsa itu siapa Ada berapa Ribu Meluar ribu Orang Pernama Salsa Kok dia bisa menebak Masan putih Akhirnya Oleh beberapa Oknum yang Tidak percaya Dijadikan sebuah meme Wah kodamnya ini Adalah Kalat Jengking Jengkang Kodamnya adalah Cicak Kepleset Kodamnya adalah Kadal Musab Akhirnya Jadi seperti itu Padahal sebenarnya Yang namanya Sebuah Eh gini Kepercayaan itu Tidak boleh dijadikan Pencandaan Sebenarnya Tapi ya Akan Mau gimana lagi Karena ada Rumah-rumah seperti itu Jadi kalau menurut saya pribadi Kalian tau kan Apa kesimpulannya Kesimpulannya adalah Semuanya di tiktok itu Yang tidak bertemu secara langsung Ditakutkan tapan muka Tidak tau Energinya seperti apa Hanya tau by nama Ya kalian tau Itu jelas bohong Menurut jelas settingan Menurut jelas penipuan Gitu loh Karena Kayak satu gini Ada orang Pengen dicek auranya Sama saya pribadi Ya karena saya kan juga Memang mempelajari hal seperti itu Ya saya Loh cek dong kak Eh gini-gini Ya kalau kecek ya Mau video call Pay video call Atau mungkin bisa ketemu Gitu kan Jangan Jangan itu Ya masa kakak Kalah sih sampe di tiktok Di tiktok aja cuma By nama doang loh Masa gini-gini Waduh Kemakan waktu tiktok Kayak gini Jadi itu tuh gampang Sobat turun ya Kita harus tetap-tetapkan muka Kita harus lihat auranya Seperti apa Seperti apa Baru Oh ya gitu Ada atau enggak Gitu Karena sebenarnya Orang yang berkodam Itu kelihatan kok Ciri-cirinya kelihatan Sebenarnya Ciri-ciri orang yang berkodam Itu kelihatan Sebenarnya Sobat turun ya Jadi ada apa-tidaknya Itu akan Terlihat jelas Ketika bertemu Atau video call Atau tau fotonya Saya terus tau fotonya Melihat Oh ya Tapi foto pun itu kan Bukan gerak ya Jadi kita Gak tau barang kali editan Atau gimana Kita gak tau sebetulnya Jadi seperti itu Kalau menurut saya Nah Saya itu Gak mau Cuma kayak sebatas Ngomong reaksan gini Jadi ketika ada viral itu Saya langsung terjun Saya langsung terjun Cari tiktoknya nih Yang cekodam itu mana Akhirnya saya Masuk ke sebuah Yang mungkin kalian lihat disini lah ya Nanti saya Nanti tolong editor Tolong ditaruh cuplikannya Di sebelah sini nih Nah disini nih Kalau kalian lihat Sobat turun ya Disini itu Saya masuk ke dalam Sebuah aplikasi tiktok Dan disitu ada Akun bernama Cekodam apa gitu kan Terus Dia bilang yang gini Cekodam gratis Pokoknya kalau yang gratis itu Saya cuma ngomong Isi sama gak isi Dia bilang gitu kan Jadi kalau yang Aku namanya ini isi Ini gak isi Ini gak isi Tapi kalau yang itu give Dia tuh kayak Kasih ada tambahan Servicenya kayak Kodamnya tuh apa Nah aku itu Sengaja Belain-belain apa Sobat turun Belain-belain top up Serius Belain-belain saya top up Saya gak pernah top up Tiktok Ya itu disitu Yang coin-coin itu loh Saya bela-belain top up Buat apa Buat pengen disebut Saya itu apa Coba Kalau memang kamu bisa gitu kan Karena ya Yang tadi saya bilang Tidak instan gitu kan Ini kok instan banget Ilmunya setinggi apa Gak ngelit muka Gak tau orang Cuma tau lama kok bisa Gitu kan ya Terus abis itu Saya coba Beli tuh Gift-gifan ya Saya ngasih gift-gift-gift Udah saya tuh nomor satu tuh Saya tuh nomor satu Saya paling atas Terus abis itu Saya ketik berkali-kali Stephen Evander Stephen Evander Gak disebut-sebut Aneh Saya paling atas Saya nomor satu Yang kegif nomor satu Tapi gak dikasih-kasih Gak dikasih tau Saya ada isi atau enggak pun Gak dikasih tau Kodam yang apa Gak dikasih tau Sama-sama saya ngomong Gak disebut-sebut Gak dikasih-sebut Sampai ada Ada orang yang kayak Ngomong gini Itu dong Stephen Evander Disebut gitu kan Orang yang kayak Gak itu Gak ngerespon Sebetulnya Kenapa ini gak ngerespon Apa gimana gitu ya Aduh Jadi Jujurnya gini Indonesia Itu kental akan Kebudayaan Akan mitos-mitosnya itu kental Kulturnya itu kental Atau di setiapnya itu kental Dan yang namanya Percaya dengan Helgoib Itu masih banyak yang percaya Tetapi Tolonglah Jangan sampai kalian Simpang-simpangkan Seperti ini Kak kita Sebagai orang-orang Yang memang Bisa melihat Atau memang Mempelajari Ilmu-ilmu seperti ini Seperti saya pribadi Yang kita harusnya Menjadikan Atau mencerminkan Bahwa memang Ada ajaran-ajarannya Dalam hati kita Mencerminkan yang baik Gitu loh Jangan kayak contoh gini Sebenarnya ada gak sih Ilmu kebal Ada Ilmu kebal itu ada Tapi ada matangkanya Biasanya orang-orang Masih ilmu kebal Dia tuh tidak akan Abdi itu Abdi sosmed Gak akan Karena memang dari gurunya Ngomong Ini gak boleh buat Dipamer-pamerkan Ini hanya untuk Untuk apa Kayak misalkan Untuk Kayak hal-hal Yang darurat Makanya Pernah ada kejadian Kayak ada orang Dipacok Bum Dipacok Terus habis itu Gak apa-apa Ya itu karena itu Gak ada kamera Saat itu gak ada kamera Itu ya itu memang Tidak bisa aja Gitu loh Tapi setidaknya Dia mempelajari ilmu itu Ada gunanya Misalnya gitu loh Tapi gak kayak contoh gini Contohnya Saya seorang Budi Budi itu punya Imo kebal Gimana dia Imo kebal Dia pacok Dia tuh Saya diralasnya Dia lagi jalan Terus ada orang Pacok Gitu kan Habis itu dia sakit Sakit tapi kok gak ada Gak ada luka Dia akan ampuh Kalau kita tuh Emang gak ada niat Untuk Paham gak sih Maksudnya Kita gak ada niat Untuk kayak Menunjungan kepada orang Showing ke orang Itu akan bekerja Tapi kalau kita Tapi kalau kita gini Coba bisa gak Coba bisa gak Agak aku Semua ilmu juga Kayak gitu Sebenernya Diajakan seperti itu Namanya ilmu Ilmu perlindungan Ilmu yang namanya Apa ya namanya Bahasanya apa sih ya Ada Atau bisa kita rasakan Kalau itu memang Diteruskan aja Karena ya Untuk perlindungan aja Kayak dipakerin aja gitu loh Gak akan Gak akan Work Atau gak akan Bekerja Kalau kita bersifat Pamer Kayak gitu Sebenernya Dia namanya Ilmu pun Seperti itu Jadi kayak Misalkan tadi Pertanyaan Pertanyaan adalah Kenapa Kok dia gak mau Nyebutin nama saya Disitu Ketika nama saya Ter-terna jelas Stephen Evald Saya caps lock Tapi gak disebut-sebut Saya salah apa Saya sudah Gif Paling atas Nomor 1 Yang lain Gak ada yang Gif Yang lain ada yang Gif Tapi cuma sedikit-sedikit Saya Gif banyak banget Sumpah Tapi gak disebut-sebut Sumpah sampe nunggu lama Bukan 10 menit Kok gak disebut-sebut Padahal penontonnya itu Cuma 70 60 Bukan relatif yang banyak Kalau mungkin ribuan It's okay ya Penontonnya itu ribuan It's okay Ini penontonnya cuma 70 60 Kayak Aneh Gak disebut-sebut Ya begitulah Tapi lah Jadi Akhirnya Hal-hal sakral seperti ini Itu dijadikan bercandaan Oleh para-para Orang-orang Yang gara-gara Aku nombok-nombok Nombok disebut Jadi jangan salahkan Orang-orang yang bercandaan Karena emang lucu Gitu kan sebetulnya Cuma ya Ya Tapi kita kembali lagi Ke sebuah kepercayaan Yang namanya Sebuah kepercayaan Atau sebuah Ya Dan diri kita Sama sebuah kepercayaan tersebut Seperti apa Gitu kan sebuah kepercayaan tersebut Pintar energi alam Bintar energi alam Bener-bener Bener-bener Kalau sebuah kepercayaan panas Itu untuk apa Untuk Bia satu Gak keseluruhan Kedua Gak kena santet Terus Gak kena ilmu-ilmu hitam Jadi kita Yang saya lakukan itu Bukan ilmu hitam Bukan ilmu hitam Jadi apapun itu Misalkan ada yang tanya sama saya Di WA Atau di DM Instagram Kak Ada pesukihan gak? Sorry Gak ada Saya gak kayak gitu-gitu deh Ada Buat penglaris Gak ada Saya gak ada Seperti itu Gak ada Terus abis itu Ada yang misalkan Kebal Atau pengen buat orang Terluka Aduh gila Jangan-jangan Cari-cari Distribusi Fader Gak ada Hal seperti itu Jadi ini yang kalian harus paham ya Kalian bisa membedakan Yang mana Yang bisa dijadikan Menuncot Yang mana Yang memang bisa kita Dijadikan Sebagai ilmu Karena Yang namanya goib itu Kita akan merasakan Suatu saat kelah Suatu saat kita akan merasakan goib kok Pasti ya Tapi sebenarnya Kalian juga sudah merasakan goib Yaitu apa Kepercayaan kita Agama kita Agama apapun yang kalian anut Itu adalah sebuah goib Karena kita Berdasarkan kepercayaan Kita belum pernah melihat Tuhan kita kan Pernah kita Kita melihat Tuhan kita Tuhan mana Kayak contoh Saya di Katolik Saya percaya dengan namanya Tuhan Yesus Tapi saya belum pernah melihat Tuhan Yesus Saya hanya melihat foto By foto By itu Wujud doang Kayak wujud dalam arti Memang gambaran doang Tapi Kenapa saya kau percaya? Ya karena kepercayaan Gitu loh Itu adalah sebuah goib Paham gak? Walaupun ada Diceritakan Apapun itu Apapun itu Ajar-ajarannya Itu adalah sebuah hal goib Hal yang dalam anifat Saya belum bisa melihat Tapi saya Merasakan Saya bisa Mengerti Karena saya percaya Karena saya percaya Di situ Di situ loh Paham sebetulnya Jadi Kita Mau orang yang kayak Tahun 2024 Kok percaya hal seperti ini Percaya goib Kok usah tahun 2024 Nanti kamu tahun 2030 Apapun Nanti kita menghempuskan nafas terakhir kita Kita akan merasakan dunia goib Pasti Karena kita Meninggal Akan berhadapan dengan goib Jadi buat kalian Yang tidak percaya dengan goib Kalian harus siap-siap Jangan kaget Nanti kan nanti suatu saat kita meninggal Kita akan berhadapan dengan goib Akan berhadapan dengan goib Dan sebenarnya Setiap baru juga kita berhadapan Yang pertama dengan kepercayaan agama kita Kedua dengan katanya Kalau orang tidur itu Aruhnya keluar Itu adalah dunia goib Jadi kita kembali ke kepercayaan kita Masing-masing Apapun itu kepercayaan orang Kita harus menghargai Mau dia kepercayaan apa Kepercayaan apa Mau dosa apa Disa dosa Itu harusnya dia dengan Tuhan Jangan kita ngejudge Kita bukan Tuhan Kita jadilah orang yang baik Jadilah orang yang bijak Mungkin kalau itu teman kita Atau orang yang kita sayang Kita hanya mengingatkan Tapi kita jangan memaksa Kita jangan pernah memaksa Apa yang kita percaya Buat orang itu percaya Dengan apa yang kita percaya Jangan Ya Kepercayaanmu adalah kepercayaanmu Kepercayaanmu adalah kepercayaanmu Oke semuanya Jadi gitu aja Kesimpulannya Jadi kesimpulannya adalah Semuanya di TikTok itu Yang cepat Baik instan Cuma sebut nama-sebut nama Tiba-tiba lo Teng-teng-teng Kodam-kodam ini-kodam ini Menurut saya everybody ya Boho Itu hanya sebagai Pemanis-pemanis saja Karena yang benar-benar Tau kodam itu harus ketemu Harus video call Atau harus tau mukanya seperti apa Setidaknya itu tau mukanya Gak bayi nama Karena nama itu banyak Yang nama Stephen Evander Itu juga ada lagi Yang nama Evander Juga ada Yang nama Evander juga banyak banget Kalau maksudnya kan Makanya ketika tiba-tiba Dia ngomong Stephen Evander Dia bisa jawab Berarti wow Keren banget Jadi intinya Seperti itu sebut nama-sebut Untuk video kali ini Terima kasih kalian untuk nonton Dari awal sampai akhir Saya mohon maaf Jika saya ada salah kata-salah ucap Karena saya adalah manusia biasa Yang ditanggung pun Dari segala kesalahan Dan dosa-dosa Karena kesempurnaan Hanya milik Tuhan yang Maha Esa Oke Sampai ketemu lagi Di video-video berikutnya Jangan lupa kalian Kalau mau support channel ini Nih Di like Sobat Horror ya Comment Dan subscribe channel ini Dan jangan lupa Notifikasinya yang lain Karena kalau biar saya upload Ada notifikasi di handphone kalian Oke Saya Stephen Evander Pampen duduk diri See you next video Salam Pasukan Sobat Horror Bye-bye Cek kodam Kodamnya Kapan seging push up Okay Ke sana Kepulah 기 Kepulah